Hai mengucapkan terima kasih untuk teman-teman sinis support channel saya dari dulu sudah mau subscribe like comment semoga rebus rejeki ini teman-teman tetap lancar dan semoga video yang sudah saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua walaupun masih banyak kekurangan itu ya nanti bisa diambil sisi positifnya kalau sini ktv jangan diambil ya lho besar ya negatif video-video jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya enggak salah jangan lupa subscribe ya sini bawah sini oke Oh ya dalam video kali ini saya cuman mau ini yalur meng-unboxing ini ada paket ya ini kelanjutan yang video yang kemarin yang mesin saya trobel ambrol ya di bagian stang sehernya itu ngancing terus Alhamdulillah kemarin ada sudah sedikit rejeki lah bisa sudah beli stang seher komplit ya ini plus bearing plus itu apa laher untuk krok asnya kanan kiri nanti untuk apa ya untuk ukuran bearing dan untuk panjang stangnya tuh kan kalau supra fit itu beda ya sama grand atau supra X100 yang menggunakan blok besi untuk panjang stang seher supra fit itu lebih panjang ya lho soal kan blok piston itu lebih panjang sekitar berapa ya sekitar lima-lima milian lah daripada blok piston punya ekran yang besi itu kesamaan dari stang seher supra fit itu legenda review lama yang review lama selesai sesus supra fitnya itu sama elor juga plus bearing dengan kode 6304 22 buah bearingnya kwb japan nanti sebelum ini tak unboxing tak buka mau tak lihatin dulu kondisi mesinnya sekarang itu gimana padahal kemarin siang sudah tak jelasin di video itu banyak yang tanya-tanya motornya kenapa bang kok dibongkarin lagi ya padahal di video itu udah udah tak jelaskan motor itu masalah ya cuman di stang seher itu ngancing ya lho pas kemarin hari apa itu hari Selasa warna salah pagi-pagi tak buat jalan Tengok tiba-tiba baru jalan berapa meter lima ratusan meter itu terus ngancing mati tak salah-salah enggak bisa keras yuk nggak bisa lanjut setelah itu nggak bisa nanti ini setelah taan boxing besok pagi mau tak gas bawa ke tukang bubut untuk masang stang seher ini ya kemarin saya sempat tanya-tanya sih untuk biaya masang sama nanti ngepresnya lagi sekalian balance ulang biar presisi biar itu barang nggak mobile atau nggak mobile antara magnet sama di bagian kampas gandanya itu biar stabil muter tuh biayanya sekitar 30 rupiahan ya tapi ya nanti belum tahu juga belum dibawa ke sana juga tahu coba saya saya cuman tanya lewat chat sih untuk tak lihatin kondisi ya kondisi setelah kemarin tak bongkar itu gimana ya untuk kondisi motor supra saya kayak gini lho tidak ada mesinnya ya cuman rangka sama bodi ini ini tinggal diganti aja pakai pedal terus biar jalan udah aman jadi sepeda sudah motor tapi tanpa mesin malah tanpa kendala ya lho kayak gitu ya dan kemarin sempat ada yang tanya masih menggunakan cdidsk yang dulu pernah saya pasang itu loh ini saya masih yang menggunakan di sini sini tuh ecd ini tak kasih plastik bernama pen awet juga atau enggak lecet-lecet nih DSK neomax juga tak keretin malah karena tuh udah putus itu terus nanti gampang nih tinggal ditutup baik kayak gini untuk soket ini saya langsung tak sambung ke soket suprafit ya jadi enggak harus motong masuk disambung modelnya di jember kayak gitu disambung minta taruh di sini untuk sepul ya ini sepul di sini masih menggunakan sepul standar ori bawaan dulu nih nggak dirubah untuk aki-aki yang dulu-dulu banget ini pernah saya buat video juga yang review aki rca bet itu lho ini masih awet ini juga sering tak cek sepulang sekali untuk tegangannya kalau udah nyampe dibawah 12 atau 13 tak cas lagi tak sepulang soalnya kan saya juga punya jasa sendiri ini untuk kabel minnya tak sambungin di rangka kamu untuk kabel plus masih di masih ngikut call ke dalam sana ke kabel-kabel yang tebel ini lho nih cuman kabel minnya tak sambungin ke besi yang ada di rangka apa-apa aman udah simpel sih kalau di bagian kabel-kabel api jadah rapiin cuman kalau mau ngerapiin yang kabel besar ini lho sayang teman-teman oke lanjut ini untuk kondisi mesinnya ya seperti ini lho nah ini untuk kondisi mesinnya ya misalkan gini tinggal kalau udah bosnya tinggal diacar waj tinggal di pos siapa yang minat tapi enggak jangan-jangan maneman sih motor perjuangan dari kecil ini pas waktu saya masih bayi sampai sekarang malah tak buatin Kak gini ya wislah nggak apa-apalah buat pengalaman hidup waj nanti bisa bercerita ke anak istri cucu nih di sini masalah ya di bagian stang seher ini ngancing tuh nggak bisa digerakin bisa diputer ngancing nih dalem di sini ini ya mungkin karena udah lama juga atau motor udah tua udah lama udah minta waktunya ganti ya kayak gini malah mancing itu kemarin juga udah tak balikan sang seher ya seharga 180-an udah sama bering ya beringnya ini tuh lahir kanan kirinya ini buat keras nanti setelah tak unboxing besok pagi langsung tak gas ke panggobot Bok biar nanti bisa ditunggu siang apa sore bisa diambil nggak harus nginep dan untuk kemarin ada yang tanya-tanya apa yuk seputar spek ya enggak masih seperti yang kemarin ya lu enggak ada yang bisa piston kasih cuman pista newis kayak gini tuh baret-baret di bagian sini sini juga bagian bawah ini kalau di bagian bawah sih masih mendingan cuman bagian atas ini ini nggak papalah ini juga dipakai masih enak sih ini buat sementara kalau ada dana lagi tak naikin cover size 50 oke game cuman itu untuk kondisi mesin yang sekarang sudah tak peratalkan semua nanti paling ya tinggal tak bersihin sambil nunggu itu tak bapak ketuang kubut nanti kalau ini semua udah bersih dari oli oli dari sisa-sisa paking tinggal nanti kalau sudah jadi juga tinggal masangin ya sekalian mumpung ini dibongkar semua kayak gini lho kalau temen-temen mau tanya apa gitu silahkan cepet-cepetan soalnya kan nanti kalau itu udah jadi stang serin langsung tak pasang nanti temen-temen ada yang tanya seputar mesin daleman supra nanti kalau sudah kepasang ya nggak bisa tak jawab dan nggak bisa tak buatin video bisa cuman ini karbu ya seperti yang kemarin saya menggunakan karbu supra 125 Oh ya nanti di video selanjutnya saya mau ngebuatin kemarin sih banyak yang yang tanya di di video yang saya masang karbu semes dulu yang dulu tuh seputar itu PNP PNP an di bagian manipol nah nanti di video sehatnya bakal tak buatin itu nanti ada karbu supra 125 karbu semes sama karbu supra 100 nanti tak buatin video PNP PNP an itu ya maksudnya sih nanti PNP nya itu di bagian manipol nanti pokoknya di video selanjutnya lah nanti ditunggu saja Ben sekaligus bisa jawab temen-temen yang tanya seputar karbu semes ketika dipasang di motor supra atau karbu supra 125 dipasang di motor supra 100 itu merubah ya bawah nanti di video selanjutnya ini lanjut kita mau tuh unboxing paketannya tadi oke gelor lanjut ya ini tinggal kita buka way kita unboxing soalikan itu di deskripsi produknya nah bok nanti ini enggak pas toh harus ada video proses pembukaan nih ya sekalian tak buat konten lah buat bukti juga nanti ini bok salah kirim tokonya yang dikirim malah punya e-grain kan kita juga enggak tahu ini di video sepenting dia bisa buat pengajuan pengambalian kalau salah salah kirim ini semoga ini enggak salah kirim juga enggak salah apa produk yang dikirim buksori lor bunda yaitu ori onda wis mantepin lor barangnya ori semua yuk untuk pelahar sebentar kok enggak ada kodenya sini tuh ada ini disini tuh kodenya 6 bentar nggak fokus sih 6304 yuk kodenya sama disini 6304 ori ini kerdus sama pking kita pinggirkan untuk sang sehari didalam sini ya lor bismillah semoga kodenya kfm soalnya kan di tulisan sang sehari itu ini tulisannya kfm nah ini bentar-bismillah wah benerok disini kodenya juga kfn tulisannya kfm ini sudah sama pen 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 dari itu apa stang sama ini apa namanya lahri atau apa ini ini tinggal dibawalah ke tukang buhut dipasraikan suruh masangin nanti kalian kan di tukang buhut bisa ambil lens ulang sama ngepres ulang lagi ya ini ini untuk barang muntah ini tulis merke Honda Astra Honda motor tapi ini ori apa enggak ya kurang tahu ini untuk bungkusnya bisa dibilang ori tapi untuk barangnya kurang tahu ya untuk harga ini sepaket semuanya harganya 180-an tapi belum sama akhir ya mbok nanti teman-teman juga mengalami nasib sama atau bisa buat gambaran teman-teman juga kalau motor supra ini temen-temen otocren pokoknya serisnya teman-teman juga kena stang sekeret ya jangan sampai kayaknya saya ini ngancing lah kalau ibarat sudah bunyi ngoklok kayak gitu di stang seher ya diganti saja nggak apa-apa tuh punya saya sebelumnya tuh dari dulu udah bunyi ngoklok sih tapi masih tak pangsain ya itulah kayak gitu akhirnya ngencing untuk harga ya tadi 180-an bisa beli di online di shopee kalau beli langsung di bengkel bisa lebih lebih dari 180 sekitar bisa nyampe 230-an ya kalau beli di bengkel ya mungkin itu ya lor yang bisa tak sampaikan dalam video kali ini cuman ya klarifikasi kemarin lanjutan video yang kemarin yang saya bungkar dan listang sehari ngancing pokoknya ya saya bisa mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semis support channel saya dari dulu udah mau subscribe like comment muka lebih terjek ini teman-teman tetap lancar dan semoga video yang sudah saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua walaupun video kayak gini ya Masti ada sih ya mungkin masih banyak kekurangan itu ya nanti bisa diambil sisi positifnya kalau sisi negatif ya jangan diambil ya lor ya negatif diambil ya jangan eh mungkin cuman itu yang bisa tersampaikan ini tinggal besok pagi gelas ke tukang hibut manterin ini sama setang sehari mungkin cuman itu bisa sampaikan juga ya bisa bermanfaat untuk teman-teman walaupun video kayak gini ya Masti ada sisi pasti ada sisi positif ada sisi manfaati bagi teman-teman semua terima kasih yang sudah mau menonton video kali ini ya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Hai jangan lupa subscribe ya di like juga komen juga enggak apa-apa masih tak jawab yang terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai Terima kasih.